Halo guys, salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini sama kongsikan kepada anda Daripada Sinar Harian Kesal hanya 60% orang Islam Tunai kewajiban mengundi Sealam Presiden pastan Sri Abdul Hadi Awang Kesal hanya sekitar 60% orang Islam Yang keluar mengundi pada pilihan raya Peratus keluar mengundi itu dipercaya merujuk Kepada pilihan raya umum PRU 15 pada 19 November lalu Menurut Aliparlimen Marang itu Peratus keluar mengundi itu Menunjukkan orang Islam tidak menunaikan Dan kewajiban mengundi dengan memberi Perbagai alasan termasuk Ibadah haji dan umrah Ujurnya lagi Pendekatan damai melalui konsep Demokrasi wajib diambil peluang Oleh umat Islam secara fardu Ain ke atas setiap orang Islam Dalam menghukum jahat Menegakkan Islam di tempat masing-masing Kira-kira 98% orang bukan Islam dari seluruh negara Dan persolok dunia yang jauh dikerah Untuk marah mengundi Bagi mendapatkan kuasa dalam tanah air kita ini Dengan menyokong di EPI Dan kumpulannya dengan menjadi wardah Perjuangannya walaupun mereka mengeluarkan belanja sendiri Malangnya orang Islam keluar mengundi Hanya sekitar 60% Menunjukkan orang Islam tidak menunjukkan Kewajiban mengundi Walaupun alasannya Kerana ibadah haji dan umrah Malah ada yang menunggu upah duit Dan sebagainya Dakwanya menerusi catatan Minda Presiden PAS di Facebook pada Rabu Katanya Jika tugas mengundi Sebagai salah satu cara Yang damai pun tak tunaikan Kewajibannya bagi memenangkan Islam Serta bukannya terpaksa berperang Maka kesan akibat tindakan mereka itu Pasti akan lebih parah Bagaimanapun beliau mengucapkan tenia Kepada anak muda yang tampil kehadapan Walaupun ada yang jahil Agama dan umur masih mentah Namun mereka mendapat Hidayah Duhan selain mempunyai akal yang matang Dan sayangkan agama serta Bangsa Sementara itu Abdul Hadi mendakwa Pernah dihadiahkan oleh Satu Kumpulan Pelampau yaitu Sebuah kitab baharu Yang dikarang dalam bahasa Arab Dengan tujuan bagi Mengharamkan pilihan raya Dan mengundi Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada berita harian Agi bantuan RM50 juta secara berhema TPM Cukai bantuan negara masing-masing RM50 juta Yang disalurkan kerajaan Bersekutuan kepada Trangganu dan Kelantan Perlu digunakan secara berhema Untuk membantu mereka yang terjejas akibat banjir Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Berkata ia selaras dengan Hasrat kerajaan yang menyalurkan perentukan itu Sebagai bantuan awal untuk meringankan beban Beliau berkata Akan mengkoordinasi Bantuan berkenaan Magi Memastikan ia tidak digunakan Untuk tujuan lain Kita mengikut arahan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Yang juga Menteri Keuangan Dimana arahan pembandaran Harus dipatuhi Saya akan kondornasikan Bersama-sama dengan NEDME Agensi Pengurusan Bencana Negara Dan juga EPM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Serta agensi-agensi yang lain Agar ruang bantuan banjir itu digunakan Untuk mendepani permasalahan Mangsa-mangsa banjir Bukan digunakan untuk tujuan-tujuan lain katanya Beliau berkata demikian Ketika ditemui pemberita selepas Meninjau kawasan banjir Di kawasan Bukit Montok Di sini hari ini Semalam Kerajaan Persekutuan Mengumumkan Bantuan segera bernilai RM50 juta Masing-masing Kepada Kelantan dan Terengganu Yang dilanda banjir teruk Teruk Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Berkata bantuan itu Bagi membantu mangsa banjir Yang terjejas di dua negari Dua negeri berkenaan Salam sejahtera Terima kasih masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada Malaysia kini Aliparlimen cadang Dewan Rakyat mula bersidang Jam 2 petang Aliparlimen telah Menggemukakan Cadangan termasuk Memulakan waktu musyarat Persidangan Dewan Rakyat pada jam 2 petang Berbanding 10 pagi Seperti yang diamalkan sekarang Yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul berkata Cadangan yang dikemukakan Kepadanya itu dibuat Untuk mentransformasi Perjalanan sidang parlimen Bagi membolehkan jemaah menteri Menjalankan urusan pentakbiran masing-masing Sebelum hadir ke Dewan Rakyat Cadangan lain yang turut diterima Katanya Idalah Untuk menambah hari persidangan Kepada 100 hingga 110 hari Selain melonggarkan ektika pemakaian Di dalam Dewan Rakyat Seperti tidak perlu Memakai tali leher Johari berkata Satu jawatan kuasa akan dibentuk Untuk melihat kepada cadangan-cadangan Yang dikemukakan itu Mudah-mudahan sidang pertama Panggal ini Parlimen ke-15 Akan berlaku Diadakan pada Februari Katanya pada sidang media Di bangunan parlimen Di sini Hari ini Johari yang merupakan Bekas adun gurun Dikeda Dipilih sebagai yang dipertua Dewan Rakyat bagi menggantikan Azhar Harun Pada Isnin Lepas Usur pelantikan itu Dibuat sebaik saja Mesara pertama Pandal pertama Parlimen ke-15 Bersidang pada jam 10 pagi Johari Dicadangkan oleh Pedana Menteri Yang juga pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim Bagi pihak kerajaan Dan mendapatkan 147 undian Undi berbanding Calon daripada Pembangkang Bekas menteri Dalam negeri Muhammad Radzi Muhammad Yang mendapat 74 undian Salam sejahtera Terima kasih Masih berada di channel ini Bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like Comment Share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengungsikan kepada anda Daripada Berita haria Dewan Rakyat Lulus budget mini 107 bilion Kuala Lumpur Dewan Rakyat Hari ini Secara sebulat suara Meluluskan budget mini 2023 Dan rang undang-undang Aryuru Kumpulan Muang Disatukan Pembelanjaan Masuk Ekaun 2022 Yang dibentangkan Datu Sri Anwar Ibrahim